Serangan besar-besaran yang dilancarkan milisi Houthiyama terhadap basis pasukan militer Amerika Serikat AIS di Irak dan Suriah berdampak besar. Puluhan tentara Amerika tewas akibat serangan udara dengan menggunakan drone. Dilaporkan, 45 tentara Amerika tewas dalam serangan pesawat tanpa awak Houthiy di Irak dan Suriah. Jumlah ini dua kali lipat dari laporan resmi Departemen Pertahanan Amerika Serikat sebelumnya. Menurut laporan Pentagon, jumlah prajurit angkatan bersenjata Amerika Serikat AIS yang tewas hanya 21 orang. Sebagian besar meregang nyawa akibat cedera otak traumatis. Akibat dua serangan drone milisi Houthiy, kedua serangan pesawat tanpa awak milisi Houthiy menargetkan di pangkalan Al-Tan, Suriah serta pangkalan udara Al-Assad di Irak. Meskipun berhasil ditembak jatuh, wing-wing drone jatuh menimpa hangar pangkalan. Sehingga, banyak tentara Amerika yang tewas dan terluka dalam insiden itu. Milisi Houthiy yang berafiliasi dengan Republik Islam Iran juga telah menyatakan sikapnya untuk mendukung pasukan Hamas Palestina dalam perlawanan terhadap agresi militer Israel di Gaza dan tepi barat. Untuk itu, pasukan AIS yang kini diterjunkan ke jalur Gaza untuk membantu pasukan Israel juga diambang kematian. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!